Pemirsa Bos Miras yang menewaskan puluhan orang asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sansudin Simbolon dan Hamciak kembali menjalani sidang setelah beberapa bulan lalu sudah dijatuhkan fonis hukuman 20 tahun penjara. Kini suami istri tersebut harus menghadapi kasus lainnya, yakni tindak pidana pencucian uang. Pasangan suami istri Sansudin Simbolon dan Hamciak Manik kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Balai Bandung. Berbeda dari kasus sebelumnya yang sudah dijatuhkan fonis dalam kasus Miras sehingga menyebabkan kematian. Kali ini dalam sidang perdana di ruang sidang Wirijono Projo di Koro, pasangan suami istri bos Miras Maut ini didakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Keduanya disangka atas keuntungan penjualan Miras Oplosan dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Menurut Kasipidum Kejaksaan Negeri Balai Bandung Hendro Wasisto, pasangan suami istri bos Miras didakwa dengan pasal 10 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidana pada pasal tersebut yaitu maksimal 20 tahun penjara. Jadi Simbolon dan Hamsyah Manik itu sedang menghadapi kasus tindak pidana pencucian uang dari kejahatan yang dulu atas menjual, memproduksi dan menjual Miras Oplosan. Mungkin pasal-pasal yang diterapkan saat ini apa aja? Pasal yang diterapkan dan didakwakan kepada Sansudin Simbolon maupun Hamsyah Manik itu pasal 3, itu pasal 10 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2010, nomor 8. Itu bang, ancamannya dulu? Ancamannya maksimum 20 tahun. Sansudin Simbolon dan Hamsyah merupakan pasangan suami istri bos minuman keras Oplosan. Karena Miras Oplosan, puluhan warga Kabupaten Bandung meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 silam.